Hai pagi guys kali ini saya akan berikan tips sederhana gimana cara menentukan HP ini konslet atau tidak kasusnya setelah masuk air ya untuk kasus masuk air haram hukumnya ya saat kita terima langsung di cas jangan pastiin dulu bongkar bagian mesinnya ini saya copot saya copot nah setelah dibuka untuk back cover frame kita perhatiin dulu mesin korosi atau tidak jika kita perhatiin ini tidak korosi namun artinya di lampa milik setelah masuk air tentu kita patuhi standar SOP jangan cas jangan di cas dulu karena mengantisipasi ini masih ada hendapan air di dalam lalu hal apa yang mesti kita lakukan kita cek dulu mesin konslet atau tidak jika dipastikan mesin tidak konslet boleh kita langsung analisa dengan pengecasan kita copot konektor baterainya kita cek mesinnya bisa menggunakan multitester digital ataupun analog contoh dengan multitester digital kita siapkan multitester digital setel di setelan buzzer lalu perhatiin dulu kutub positif negatifnya di bagian HP Android tertentu ada tulisan kode yang ada di baterai jika kita lihat di baterai disini ada poin positif dan negatif P plus P negatif berarti plusnya kalau kita giniin plus sebelah sini negatif sebelah sini oke kita sudah temukan titik kutubnya kita langsung cek mesin ini konslet atau tidak untuk menentukan konslet atau tidak dengan multitester digital caranya begini setel di buzzer positif tempelin yang dipositifkan sebelah kiri negatif tempelin yang sebelah sini perhatiin disini harus tidak punya nilai itu sudah standarnya satu atau no value jika dibalik harusnya punya nilai resistansi perhatiin jika dibalik harusnya punya nilai resistansi namun jika dibalik dia 0,00 berarti konslet kita balik dibalik harus punya nilai 425 artinya ini jalur positif atau V-pad itu baik mempunyai nilai terhadap IC yang ada di sekitarnya berarti aman untuk IC nya itu contoh untuk multitester digital lanjut dengan multitester analog multitester analog setel di setelan X1 lalu kita tempelin yang merah positif yang hitam negatif yang merah posisinya disini kiri yang negatif posisinya di kanan perhatiin jarum harus bergerak oke jarum harus bergerak itu udah standar ini bergerak ya baru kita balik jarum nggak boleh bergerak itu berarti mesin tidak konslet namun jika kita dapat kita balik jarum bergerak itu artinya mesin konslet kita cek kalau tadi dengan multitester digital itu punya nilainya harusnya ini tidak bergerak oke tidak bergerak ya saya tempelin saya balik kabelnya tidak bergerak berarti mesin ini tidak konslet nah jika kita tengok sudah tidak konslet begini kita langsung boleh cek analisa dengan smart USB ataupun dengan pengecasan ya bagaimana konsumsi arusnya jadi begitu stepnya saat kita dapati HP masuk air supaya tidak merambah kemana-mana setelah kita terima HP masuk air jangan langsung di charge oke setelah itu kita langsung coba charge dengan smart USB dan kita lihat dulu arus ampernya Hai jadi kalau udah mesin dipastiin tidak konslet enggak masalah ya di cek begini Oh ya ini muncul 0,4 0,4 ampere sebetulnya ini masih abu-abu ya masih ambigo intinya ini mesin sudah merespon tapi saya hanya merasakan getaran tidak ada penampakan berarti bisa dikategorikan ini HP no backlight kasusnya seperti itu ya jika di analisa kronologi karena masuk air jadi seperti itu untuk ngecek ke tahapan selanjutnya ya berarti kita tinggal fokus ke area lampu atau area display karena hubungan dengan air itu biasanya yang kena itu di area lampu AC power yang mengandung jalur terima kasih oke itu saja ya gimana cara ngecek HP konslet atau tidak setelah masuk air nah ini full videonya nanti saya bikinkan terima kasih terima kasih Terima kasih.